Yang pertama, remove the bad, singkirkan yang buruknya, tadi penyakit hati sudah selesai ya, remove the bad, remove the bad, tetapah hilangkan, jadi tubuh kita itu aslinya bisa mengerjakan atau memperbaiki dirinya sendiri, asal apa tidak dibebani dengan yang memberatkan dia. Remove the bad, yang pertama, kemudian restore the good, itu poinnya, ya remove the bad, restore the good, jadi kan yang jeleknya kita stop, ya racun hatinya di stop gitu kan, kemudian racun emosi semua di stop, kemudian yang racun, bukan racun sih, tapi yang gak bagus lah ya, karena saya bilang racun nanti marah pula orang kan, tapi gula tuh, gula pasir tuh ya, Ahli-ahli dunia tuh setahu saya lebih suka mengklasifikasikan gula pasir tuh poison loh, racun. Nah, kalau kita bahas tentang penyakit ini kita bahas dulu sekalian, maka sebenarnya caranya cuma dua, ya caranya cuma dua yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki masalah kesehatan kita secara natural atau secara fitrah begitu. Dua itu yang pertama apa? Yang pertama, remove the bad, singkirkan yang buruknya, tadi bahas penyakit hati sudah selesai ya, remove the bad. Remove the bad, tetapah hilangkan. Jadi tubuh kita tuh aslinya bisa mengerjakan atau memperbaiki dirinya sendiri, asal apa tidak dibebani dengan yang memberatkan dia. Ya, remove the bad. Apa itu remove the bad? Semua yang mengganggu proses kita, intinya makanan-makanan yang tidak asli, tidak natural, tidak alami, olahan, ya. Mungkin yang sudah sering dengar itu, sudah tahu lah ya. Semalam saya bertemu dengan seorang bapak-bapak yang, saya kaget juga sama dia. 20 tahun migren, lama kali. Ya, terus dia bilang, saya lihat video-video dokter gitu kan. Terus mulailah saya mengurangi satu, dia bilang. Apa yang dikurangi? Nasi. Nasi putih tuh dikurangi sama dia. Mulai berkurang tuh migrennya. Gitu, kurangi nasi putih. Makanya remove the bad ini sebenarnya kan banyak yang sudah sering kali saya sampaikan, tapi banyak yang gak bisa ngerjakan karena berat. Ngurangi atau stop nasi putih, stop tepung atau terigu, stop minyak goreng, kecuali minyak kelapa tuh oke lah. Yang keempat itu stop gula pasir. Empat ini remove the bad itu sudah boleh dibilang secara fisik ya. 60 persen, 70 persen tubuhnya bisa riset ulang. Sudah sering gitu kan. Makanya di rumah nanti beras-beras anda mulai diperbaiki. Kan kita masih bisa atau masih gak bisa ninggalkan beras kan atau nasi. Diganti. Makanya kalau nanti ibu-ibu main di kafe, di kafe itu berasnya kita pakai beras coklat. Ya. Kapan hari itu ada jamaah dari Bintaro gitu. Satu bus datang. Sana main. Kebetulan pas lagi ada ya kita ngobrol-ngobrol lah ngobrol-ngobrol tentang makanan segala macem. Terus rimpang-rimpang ada 17 jenis rimpang kita bikin disitu. Tujuannya apa? Tujuannya ya terlalu banyak yang tidak sehat ini kita coba mengimbangilah sedikit gitu loh. Mengembalikan kebiasaan. Bahkan sering sampaikan kepada orang-orang yang datang. Ada bapak-bapak udah 78 tahun umur. Pak ngapain datang sini? Saya bilang. Masih sehat dia. Bikin aja di rumah. Saya bilang gitu. Tung resepnya sudah saya tampang disitu. Saya bilang. Apa-apanya gitu. Oh beda dong rasanya dia bilang. Datang sini gitu kan. Seperti itulah. Reboot the bag. Ya. Olahan semua stop. Ya. Jadi kalau bisa mulai di rumah tadi. Misalkan jatah beli gula pasir itu di stop. Misalkan. Ganti dengan yang sehat-sehat lah gitu. Atau kalau enggak Anda sudah mulai mengganti dengan substitusi yang lain. Contoh. Misalkan madu atau stevia tau stevia. Nah itu juga bisa tuh. Di luar itu saya. Di luar itu ya. Berarti kalau gula aren gimana? Enggak apa-apa. Gula aren. Gula pelapa. Gula tebu. Yang masih asli lah gitu kan. Itu oke lah sebagai pemanis. Tapi. Jangan terjebak disitu. Ya. Kita butuh karbohidrat. Iya. Butuh karbohidrat. Tapi kalau bisa. Karbohidrat itu kita dapatkan dari sumber-sumber yang. Aslinya aja. Gula itu kan. Buah-buahan gitu kan. Ya. Seperti. Jadi nanti bisa jadi Anda minum kopi. Kopinya enggak pakai gula. Ya. Termasuk juga sering saya sampaikan. Jangan terkecoh. Mau sehat. Tiap hari ngejus. Buah. Ya. Apakah itu sehat? Kalau bandingannya dengan sesuatu yang tidak sehat sih. Oke. Tapi kalau kita bicara naik level. Lebih baik buah itu saya sarankan dimakan. Jangan dijus. Ya. Karena gulanya akan naik. Buah itu kalau dijus gulanya naik. Kadar gulanya. Jadi kalau. Kalau ibu-ibu. Apakah sekalian beli jus-jus pinggir jalan itu. Itu ke buahnya kan cuma berapa potong. Secuil. Sisanya air sama gula sama kental manis. Tiga bulan rutin kan minum itu. Insya Allah kena diabetes. Itu kemungkinan besar. Rutin ya. Tapi sekali-sekali enggak apa-apa lah. Senang-senang aja. Jalan apa-apa. Remove the bed. Ya. Remove the bed ini. Jadi. Apa itu namanya. Banyak ya. Termasuk makanan-makanan. Olahan. Ya. Saya tuh kadang-kadang kalau beberapa masjid yang pas lagi kajiannya agak rame gitu ya. Mungkin kita bikinnya Sabtu Ahad itu. Kayak kapan hari di Bandung itu kita bikin bazar. Bazar sehat. Ternyata ketika diajak berkreasi bisa aja kita tuh. Ya. Jadi. Bazar-bazar itu jualan macem-macem itu. Ya. Tapi hari kita kenal lo ternyata bisa ya. Bisa ya. Bisa-bisa gitu-gitulah. Seperti itu. Ya. Nantilah kapan-kapan kita buat. Kayaknya di daerah Citra Green ini juga. Ibu-ibunya juga jago-jago masak. Ya. Sehingga nanti ada pasar madinahnya kita. Pasar sehat gitu kan. Seperti itu. Remove the bad. Yang pertama. Kemudian. Restore the good. Itu poinnya. Ya. Remove the bad. Restore the good. Jadi kan yang jeleknya kita stop. Ya. Racun hatinya di stop. Gitu kan. Kemudian. Apa lagi. Racun emosi semua di stop. Kemudian yang racun. Bukan racun sih. Tapi yang gak bagus lah ya. Karena saya bilang racun nanti marah pula orang kan. Tapi gula tuh. Gula pasir tuh ya. Ahli-ahli dunia tuh setahu saya lebih suka mengklasifikasikan gula pasir tuh poison loh. Racun. Ya. Kata mereka begitu. Karena hal apa efek yang terjadi ketika orang makan gula pasir seterus-menerus ya. Itu buruk sekali kata mereka. Ya. Maka mereka lebih suka nyebut itu poison kata mereka gitu kan. Jadi berarti kalau saya bikin sambal gimana dok. Pakai kurma aja. Gulanya. Cabai rawit. Bawang putih. Kasih garam. Kurma dibuang bijinya diulek. Udah enak banget. Judulnya sambal kurma. Nah gitu. Bikin aja diri rumah. Ya. Nasi juga dok. Saya belum bisa. Jadi akhirnya kita mulai muter otak gitu ya. Muter mikir gitu kan. Yang harusnya begitu. Saya gak bisa ninggalin nasi. Gak apa-apa. Tapi nasi anda. Atau nasi kita tuh kalau bisa. Jangan menyebabkan gula darah kita naik. Habis makan. Caranya gimana? Banyak caranya. Nasinya anda kasih biji-bijian. Udah banyak lah itu. Udah tau lah itu. Merknya apa. Gak usah saya sebut. Ya. Biji-bijian ya. Jadi waktu masak itu. Ada biji kacang ijo. Ada biji haba tusoda. Waktu lagi dimasak itu. Atau kalau enggak. Nasinya anda kasih visio. Campurkan. Supaya gula darahnya gak naik. Ada juga cara yang lain. Cuman gak enak. Katanya nasi itu kalau dimasukin kulkas. Gula darahnya. Itu. Cuman gak lazim di kita. Ya. Atau kalau enggak. Sebelum makan nasi itu. Anda makan. Sayur. Ya. Atau cuka. Apel. Apapun apa-apa gitu. Gula darah kita tidak terlalu naik setelah itu. Itu caranya. Jadi mulai. Mulai. Berkreativitas. Gitu lah. Oke. Restore the good ini maksudnya apa? Restore the good ini maksudnya apa? Jadi tubuh kita itu. Dia bisa. Jadi kan gini. Tadi remove the badnya sudah selesai. Restore the goodnya ini. Atau mungkin. Mengembalikan yang baik-baik. Tadi dengan cara memberi asupan. Nah kita harus ngerti dulu nih. Asupan itu yang kira-kira yang paling bagus untuk mengembalikan itu apa? Di samping tadi ada fitur-fitur syariat ya. Fitur syariat itu contohnya apa? Restore the good ini kita bisa masukkan di situ sebenarnya puasa. Puasa itu akan mengembalikan sistem tubuh kita. Ya. Kalau lah enggak puasa gimana? Perbanyaklah. Atau jangan terlalu sering makan. Makannya kalau perlu aja. Itu juga bagus. Ya. Nah itu salah satu contohnya. Kemudian apa lagi buah sekalian? Restore the good ini. Tubuh manusia ini kita nih. Bahan baku dasarnya kita ini kan asam aminu. Jadi kita ini ya manusia ini kan dibikin hanya dari 4 jenis asam aminu kan. Maksudnya kalau masih ingat zaman lu. WSMA kita belajar. A, T, G, S gitu lah. Adenin, Tirosin, Guanin, Sitosin, gitu lah. Tubuh kita itu kan disini itu doang sebenarnya. Nah makanya Allah SWT menciptakan berbagai macam asupan, asam-asam aminu. Saya lupa tuh essential apa non-essential. Pokoknya dari luar tubuh kita itu. Ya. Nah itu salah satu yang terbaik yang kita bisa asup itu di sumber-sumber yang khususnya disebutkan dalam Al-Quran. Misalkan kurma, madu, itu restore the good tuh. Atau kalau yang versi lokalnya kita air kelapa. Air kelapa tuh kalau Bapak Ibu baca, ya itu asam aminunya kan kuat sekali, bagus sekali ya. Apalagi kalau Anda mau, nanti mau lagi badan gak ada tenaga, ini resep biar badannya kuat. Air kelapa itu, mau tua, mau muda, asal jangan dibakar aja. Air kelapa Anda masukkan madu ke sana, aduk-aduk lah sebentar. Lalu nanti setelah minum air kelapa itu, Anda makan telur. Telur ayam kampung. Diapain telurnya, terserah mau dikukus apa namanya, di setengah matang, boleh apa, boleh gitu-gitalah. Itu akan ngasih power, karena bakteri dalam air kelapa itu, dia suka sekali dengan albumin. Ya protein. Jadi ketemu tuh dia. Ya nanti kalau lagi badan gak enak, ya tapi ini air kelapa benar-benar air kelapa ya, bukan air kelapa kemasan ya. Kalau ngomong sama saya, gak masuk bab kemasan. Kemasannya manusia gak masuk. Ngomong air kelapa, belinya ke minimarket. Gak itu. Air kelapa beneran. Ya, mau kelapa muda, mau kelapa tua, mana aja. Itu restore the good. Ya, ada kurma, termasuk juga udah lama banget tuh saya bikin itu. Itu sangat baik dalam memberikan energi. Jadi air kelapa Anda ambil airnya, lalu Anda blender dengan kurma. Ya, itu cepat banget tuh. Ngasih power ke badan. Ngasih garam sedikit. Kurma ini gak banyak-banyak ya. Ya, paling dua atau tiga lah, biar dapat manisnya sedikit. Kemudian apa lagi, Bapak-Ibu Sekarang, yang kita bisa kerjakan untuk merestore the good ini. Tadi kan ada madu, ada kurma, ada air kelapa, beberapa lagi tuh kayak habutusaudah tuh restore lah. Cuman yang kalau bahasa kita lebih gampang itu, berbanyaklah asupan serat. Serat. Ya, entah sayur, umput laut, ya, lidah buaya, pokoknya serat aja. Ya, sebenarnya kurma tuh ada serat juga. Nah, buah-buahan tuh kan semuanya tinggi serat. Tapi sebenarnya dia gak terlalu banyak. Ya, gak terlalu, apa namanya, isinya tuh bukan serat doang. Ya. Termasuk disini enzim. Ya, enzim itu perlu Anda nanti asup tuh. Karena restore the good itu, salah satu, atau banyak mineral dan atau enzim untuk tubuh kita tuh sangat penting dalam apa, metabolisme tubuh kita. Enzim. Contohnya paling gampang dapat enzim dari mana? Buah-buahan kan? Tapi buah-buahan itu sebenarnya aslinya, aslinya, kayak apa ya? Kayak strawberry itu. Kalau Bapak Ibu makan strawberry, kalau bisa daunnya jangan dibuang. Karena daunnya itu yang hijau-jauh tuh? Makan saksa strawberry-nya. Gak pahit kok. Ya, strawberry-nya asam kan. Kalau ada yang manis juga bagus. Apalagi tuh. Kiwi itu, kiwi itu aslinya dia punya kulit itu banyak kandungan antioksidan itu. Ya, tapi gak boleh sering-sering. Karena gatel kan. Kiwi. Berarti dokter menyarankan kami makan kulit nanas. Udah mulai mikir buruk sangka nih. Dokter menyarankan kami makan kulit durian. Yang bener aja. Pilih-pilih juga lah. Tapi nanas itu, ya, nanas itu sekalian salah satu asupan enzim terbaik. Terutama bonggolnya. Bonggol. Tengahnya itu. Itu tinggi sekali kandungan enzimnya. Jadi kalau lagi gak ada tenaga, nah nih. Jadi kalau gak ada tenaga tuh nanti anda sudah mulai tahu makannya apa. Contoh nih ya. Saya butuh asam amino, saya butuh gula, saya butuh enzim. Contoh ya. Anda tuh minum air kelapa, makan telur, makan bonggol nanas, makan kurma. Udah cos. bukan makan kerupuk. Awalnya kerupuk-kerupuk keriting itu. Itu Masya Allah ya. Kalorinya tinggi banget. Ini belum bicara minyaknya loh. Ya. Jadi kalau sekarang sudah paham ilmunya, kalau berarti dokter menyarankan ibu bapak sekalian atau saya menyarankan bapak ibu sekalian itu untuk memang mengurangi asupan gula olahan. Jadi kalau sekarang anda lihat roti, roti, roti terigu itu, kan tinggi banget tuh gulanya kan. Berarti gak boleh makan roti. Baknya bukan boleh atau gak boleh. Ya. Kita mulai agak sedikit cerdas. Itu aja. Nanti dibilangin Zedul Akbar mengharamkan roti. Begitu kan. Ya. Cemacem tuh. Pernah mikir gak? Pernalah ya. Waktu Nabi Adam turun ke bumi, itu Nabi Adam makan apa? Kan di surga Nabi Adam gampang. Dapat makanan kan. Mau makan anggur, anggur datang. Mau makan apa, datang, datang. Gitu. Pertanyaannya saya sekarang. Waktu Nabi Adam turun ke bumi, apa makanan yang pertama kali dimakan Nabi Adam? Ada riwayatnya itu. Kalau gak salah gandum. Kalau gak salah. Jadi Allah menyuruh Nabi Adam menanam gandum. Kalau gak salah. Itu enzim ya. Jadi enzim itu bisa anda dapatkan dari mana? Banyak ya. Apalagi yang sifatnya fermented. Itu enzimnya tinggi. contohnya apa? Cuka madu, cuka nanas, cuka apel. Tapi bukan cuka dapur. Bukan itu. Itu enzimnya tinggi. Atau minuman atau cairan-cairan probiotik. Itu enzim. Samping juga ada bakterinya kan. Jadi makanan-makanan tinggi enzim itu contohnya makanan apa? Makanan yang di fermentasi. Itu restore the good masuknya disitu babnya. Salah satunya sih ya. Ada enzim, ada fermented disitu. Ya. Ada serat disitu. Jadi tiap hari itu ya usahakan anda atau kita ada mengkonsumsi serat. Ya. Itu pun gini loh. Saya ilustrasikan begini. Kenapa banyak orang zaman sekarang itu kesehatannya menurun. Atau gampang sakit. Nanas. Misalnya kita ambil contoh nanas saja. Nanas itu kan buah-buahan itu inti selnya itu atau nyawanya itu ada pada biji. Ya. Maka kalau anda baca biji-biji tanaman itu itu kandungannya spektakuler semua itu. Ada beberapa biji yang memang dia mengandung bahkan bahan racun ya. Kayak apel itu ada cyanidanya loh di bijinya itu. Tapi untuk cyanida pada apel itu yang saya pernah baca itu bisa menimbulkan reaksi cyanidanya mati kan orang makan cyanida kan reaksinya itu kan itu baru muncul reaksi itu kalau kita makannya seratus apel. Ya gak mungkin lah kan. Lagian ngapain susah-susah minum cyanida minum cyanida sekalian aja gak usah makan apel bukan itu. Tapi maksudnya buah-buahan itu ya yang saya mau jelaskan itu tadi inti sel ya. Nah kayak nanas itu karena lihat nanas itu kan dari enzimnya ada seratnya vitaminnya air ya segala macam gulanya itu inti style-nya itu cuma 30% inti. Itu nanas yang boleh dibilang itu kan real food kan. Jadi Anda bayangkan kalau ada manusia atau orang mengkonsumsi makanan olahan ada isinya ada isinya lagi gak? Gak ada lah udah habis semua. Itu maksudnya. Jadi yang masih natural saja itu gak 100% inti selnya itu. Inti buah itu. Atau inti produk tadi itu. Gimana kalau olahan. Makanya wajar zaman sekarang itu anxiety kecemasan mental illness macem-macem lah penyakit-penyakit yang dulunya itu gak ada. Ya bukan saya menafikan itu bukan. Dulunya itu gak ada. Ya bab makanan ini kalau dimasukkan ya tadi orang lagi gak makan orang tidak lagi makanan-makanan yang bernyawa. Gitu loh. Bahasa sekarang itu real food. Gitu loh. Ya. Itu tadi ya. Apalagi fermented kemudian enzim serat tayur buah segala macem ya itu restore the good-nya termasuk bakterinya juga include disitu ya jadi kalau ditanya berarti adakah dok makanan yang semua semua isi makanan itu intinya selnya dia kan keren kalau ada kan maka waktu saya tanya itu kepada guru saya dia bilang ada namanya apa coba kalau tahu saya kasih hadiah hadiahnya apa ya nanti boleh ambil tahu gak jadi semua bagiannya itu inti semua include disitu kata dia saya percaya aja kan guru tapi benar tapi benar juga ternyata itu adalah kurma jadi kurma itu semua bagiannya inti termasuk biji-bijinya itu intinya dia jadi kalau anda bisa minum seduhan biji kurma itu bagus sudah pernah saya posting kalau gak salah cara bikinnya itu nanti coba dibikin jadi sayang biji kurma itu dibuang padahal dia antioksidan serat vitamin asam amino biji kurma itu tinggi sekali jadi minum seduhan biji kurma kalau saya sebut kopi kan jadi aneh kan kopi biji kurma kopi itu tanaman sendiri jadi seduhan biji kurma lebih gampang minum seduhan biji kurma yang sudah jadi bentuk bubuk gitu kasih madu misalkan makan kurma minum air kelapa asik banget gampang ya gampang restore the good restore the good jadi berarti intinya apa berarti kita gak boleh nyampa dok gak apa-apa cheating lah sekali-sekali ya supaya damai hidupnya karena kalau kadang-kadang perlu cheating kita karena jujur wah jujur berli bercanda sekarang lagi ada gitu lah kita butuh juga kayak begitu Tuhan kalau misalkan ibu bapak tanya dokter makannya kadang-kadang ada aneh-aneh gak dokter makan mie gak saya makan tapi mie yang agak sedikit berkelas lah ya jangan terlalu murah karena bisa kalau murah itu banyak masalahnya gak apa-apa sekali-sekali tapi kalau saya makan mie itu biasanya anak saya sudah tahu bawang-bombanya satu bikin mie bawang-bombanya satu pokcoynya tiga kebayang bawang-bombanya satu saya potong-potong potong-potong pokcoynya tiga seledrinya tiga atau dua sama cabainya dua tiga jadi itu sayur yang ada minyak bukan mie yang ada sayurnya paham supaya cerdas sedikit kita kok gak mudeng-mudeng kan paham kan telurnya dua yang saya makan pertama kali sayurnya habis makan sayur makan oh telurnya dulu baru terakhir mie sehingga mie-nya sedikit saja saya makan kan pengen kan judulnya kan gak apa-apa lah ya tapi akhirnya apa aman saya gak ngantung gak apa-apa seger tetap badan kan kita makan sayur makan apa telur gitu-gitalah karena setan itu kan ngintilin kita terus kalau urusan makanan oh ini gak percaya dia al-bakor itu kan sudah Allah bilang ngintilin kita dia itu urusan makanan itu di ngintilin maksudnya diikuti terus kata apa apa katakan kata Allah perintahkan makanan yang halal makanan yang baik tapi kalimat setelahnya apa jangan ikuti langkah setan ada urusan apa halal sama makanan sama setan makanya ulama menyebutkan dalam urusan makanan itu setan memang bercokol di situ ya jadi hati-hati jangan dikecokkan terus sama dia apalagi apa itu namanya kenapa makan itu terus enak dok sekali-sekali gak apa-apa lah kalau hari ini makan besok makan terus makan itu namanya bukan bukan khilaf tapi doyan kan diperbaiki itu dikit-dikit ya karena Bapak moyang kita Nabi Adam dikeluarkan dari juga gara-gara urusan makanan ya gak sih ya kan dan itu makanan yang sakti menurut saya sakti kok dokter bilang sakti oh sakti kalau anda baca di surat di Quran itu habis makan buah itu apa yang terjadi pada Nabi Adam apa yang terjadi terbuka kan sakti itu makanan habis makan kebuka aurat makanan apa kayak begitu jaman sekarang aja gak ada mungkin ah gitu gak tau tuh ceritanya apa dibalik itu ya itu kan kadang-kadang Quran itu kalau dibikin mikir-mikir-mikir makin cerdas kita emang suruh mikir kita ya seperti itu itu restore the good ya serat, sayur, segala macam nah apalagi kita bisa lakukan restore the good ini vitamin, mineral ya saya kira mungkin semua sudah paham cuman kalau saya biasa andalan-andalan saya itu saya dapatkan itu dari rimpang-rimpangan rimpang rimpang jahe, kunyit, serai ya lengkuas apalagi itu cengkek, kayu manis pala itu mereka ini sebenarnya kalau boleh saya katakan kalau anda mulai rutin aja minum itu pelan-pelan apalagi dengan yang tadi sampaikan tadi dengan konsep itu lihat aja sendiri idealnya 3 bulan 3 bulan dengkul makin enak mata makin apa namanya makin bagus termasuk juga sebenarnya memandang matahari itu memandang cahaya itu bagus ya manfaat dari memandang cahaya itu banyak sekali rupiah mata kita dapat cahaya tapi manfaat itu tidak akan ada atau tidak bisa kita dapatkan kalau kita pakai kaca mata hitam jadi makanya kalau ada cahaya begini pandangin langit tatap langit itu bukan mataharinya ya tatap langit tatap cahayanya itu supaya dia dapatkan itu atau mungkin kalau anda di rumah pakai baju rumah mungkin ibu-ibu biarkan tubuh anda terpapar cahaya itu karena tadi kalau ibu tadi sebutkan tentang autofagi cahaya matahari itu juga punya efek untuk memicu atau menstimulus autofagi canggih loh buatan Allah ciptaan Allah itu ya maka yang luar biasa tentang kalau kita sedikit bicara tentang bakteri ya tubuh kita ini kan isinya bakteri sebagian besar bahkan bukan sebagian besar lebih banyak bakterinya daripada selnya bakteri ini harus kita rawat ya jangan dizolimi jangan dirusak gitu kan nah tadi saya jelaskan tadi itu cara-caranya termasuk juga dalam suatu penelitian yang pernah saya baca itu apa namanya ragam ragam bakteri itu yang paling banyak ternyata adanya di mana jenis tanah yang paling banyak diversifikasi bakterinya itu adanya ternyata di kuburan tanah pemakaman nah gitu nah paham maksudnya ibu apa sunnah masuk kuburan melepas alas kaki atau memakai lepas jadi kayak kita disuruh kenalan kenalan dengan makhluk-makhluk itu yang ada di tanah itu gitu ya nah kalau versinya kita kan gak ke kuburan tiap hari ya versinya gimana supaya kita kenalan dengan makhluk-makhluk tadi itu yang ada di tanah itu ya kalau bahasa kerennya grounding bahasa kampungnya nyeker nyeker terbaik itu apa kalau versinya full versi ya anda tiduran di atas rumput itu nyeker terbaik jadi kalau ada tempat di mana anda bisa tiduran tetap harus dijaga aurat dan segala macam ya terutama untuk perempuan laki mah gampang itu itu tempat yang ada rumputnya atau tanah anda baringan di situ biar elektron-elektron yang bermaksalah itu disedot sama bumi gitu lah ya atau yang paling gampang naik gunung ya itu gampang gunung itu lebih seru lagi dia bisa sangat banyak manfaatnya lah mungkin kalau kita berinteraksi dengan alam itu bukan cuma sekedar healing ya ya kalau cuma healing lagi-lagi itu masuk babnya kalau saya receh aja ya bisa andarlah tapi bagaimana kita dabur kita dapat kita akan naik gunung segala macam jadi memandang jadi kata guru saya itu dia bilang gini kalau kamu memerasakan betapa besar kuasanya Allah itu coba pandangi tanaman itu kan depan ada kurma itu pandanglah tanaman itu sampai sampai air matamu menangis bisa gak gitu bisa cara paling gampang apa minta teman kita nginjak ke kita sampai sakit nangis tapi benar kurma itu kalau kita pandangi kita terharu kenapa terharu nabi itu mengilustrasikan seorang mu'min itu seperti pohon kurma benar ada hadis jadi kita tuh akhirnya kan mandang pohon kurma pertanyaannya kalau saya gitu kan mandang pohon kurma apa yang bisa membuat saya nangis gampang kalau kita ngerti hadisnya kita ngerti bagaimana itu jadi perumpaman dan bagaimana kehidupan kita kurma itu kata nabi dalam bahasa itu kehidupan seorang mu'min itu ibarat itu kurma buahnya bermampaat dia punya apa daun bermampaat dia punya batang bermampaat dia punya akar bermampaat semua bermampaat kan lalu nangisnya dari mana nangisnya saya tuh mikir kenapa mikir ini hidup sekian lama apa karya yang sudah saya kerjakan mampat apa yang sudah saya kasih buat orang lain buat diri sendiri buat keluarga sekolah SD gitu kan ini belum masuk bab hadis lagi seseorang yang menuntut ilmu bukan karena Allah maka bau surga pun gak tercium kita sekolah SD tujuannya apa biar bisa masuk SMP dunia lagi kan SMP sama juga kayak begitu sampai ke kuliah 20 tahun 20 tahun gak tau mau kerja apa gak tau cari duitnya kayak apa padahal harusnya SMA tuh sudah matang udah siap kerja sudah siap nikah harusnya secara syariat ya itu kan pura-pura kan akhirnya nangis kan ya Allah ini ngapain aja hidup jaman sekarang itu jaman SD gue ngapain dulu kan just ama gak hafal surat yang dihapal kul-kul-kul itu aja bisa nangis kan jadi kan nangis kita nah gitu lah contohnya jadi akhirnya apa lihat kata guru saya itu ya pandangin itu sehingga kamu merasa apa yang sudah kau kerjakan dengan hidupmu ya Imam Malik itu baik-baik saja Imam Malik sehingga saya kalau gak salah beliau sebutkan itu itu kalau dihitung-hitung dari mulai beliau apa keluar dari jalan lahir ibunya itu lahir sampai meninggalnya beliau eh bukan Imam Malik Imam Ahmad sorry dari mulai dia keluar dari perut ibunya lahir sampai meninggal usia kan meninggal kan 40 tahunan cuma itu itu dihitung oleh pala ulama satu hari itu dia seperti bukan seperti dia menulis itu 40 lambar halaman 40 halaman suatu hari itu dengan catatan masih bayi kita gak mungkin bayi nulis kan berarti maksudnya ke maksud diakil balih kan sudah bisa nulis kan berarti bukan 40 kan lebih banyak lagi selama hidupnya oh Imam Nawawi sorry 40 halaman kitab Riyadu Solihin itu mungkin pernah anda tahu kan yang semua pondok masjid pasti pernah mengkaji kitab itu gak putus-putus pahalanya kalau dipakai kan copyright kaya raya itu Imam Nawawi itu ya artinya apa tadi balik-baliknya ya apa sudah kita karya apa sudah kita perbuat masalah apa di umat di keluarga di diri kita sudah kita selesaikan ya ini urusan kesehatan jadi kita gak mau patuh gak mau disiplin gak mau jaga ini enak semua enak itu dimakan akhirnya apa masa tua hanya menjadi masa yang manen penyakit akibat ulah dan kebodohan serta kejahilan serta hawa nafsu yang tidak terkendali saya gak mau saya mau mati tua saya matinya tenang gak nyusain anak keturunan dan cucu atau cicit gak mau saya mau kembalikan jasad ini kepada Allah dalam keadaan baik sebagaimana Allah ciptakan dalam keadaan yang baik hidup sehat bagi seorang momen itu bukan lifestyle bukan itu bentuk rasa syukur kita bentuk rasa kita berterima kasih untuk komitmen kita untuk mengembalikan jasad yang dititipkan Allah ini kepada Allah nanti dalam keadaan baik bukan berlimpah penyakit karena ulahnya kita itu poinnya jadi bukan sesederhana itu karena Allah kan tanya kan ada minjamin mersi ke orang tiga bulan dipinjami bannya hancur rusak kaca depan baret-baret ada tanya apa yang kau perbuah dengan mersi ku ini ditanya sama yang punya yang pinjam kan yang meminjamin itu sama kayak Allah kenapa kau kena penyakit ini kenapa kau begini-begini padahal aku ciptakan kau itu beribadah ibadah itu udah aku siapkan supaya tubuhmu kuat sehat udah aku siapkan tuh ya suruh Zaidul ngomong kau udah dengar juga misalkan gitu ya ini agak betulan kan apa yang saya sampaikan ini tuh mungkin ada sebagian yang anda memang perlukan bisa jadi ya makanya saya gak berharap banyak mungkin dari sekarang yang hadini dua ratusan atau berapa lah gitu kan sepuluh orang berubah saja udah pahala buat kita semualah Pak Ramdan yang dapat pahala ibu-ibu pahala gitu kan sholatnya lebih baik ya terakhir mungkin sebagai penutup ada seorang ustad bertanya ke saya gitu kan dia bilang begini dokter ngapain sih kita ribet-ribet banget hidup sehat makan ini ngurangi segala macam kan toh mati juga betul kan kan mati juga tapi gini dah kita coba ilustrasikan saja dengan sederhana ada seorang si A sama si B sama-sama kita bikin dengan kondisi semuanya sama di luar kita bicara ada takdir disana lah ya yang satu si A ini dia hidupnya sangat sehat menjaga tidur menjaga makan menjaga hati yang ini suka-suka dia aja lah makan logika kita kita pasti bisa menduga yang B pasti akan sakit kan logika kita katalah perlomba ini dilakukan bukan kompetisi ala-ala nih fiktif ini kita kerjakan kemudian satu tahun kemudian kita lihat hasilnya ternyata yang A masih bisa sholatnya dengan baik dia masih bisa bangun malam dia bisa naik gunung dia bla 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 segala macam bisa dikerjakan yang B udah gak bisa sholat sebentar udah gemeteran akhirnya sholatnya duduk nah gitu lah puasa sedikit sudah keliangan akhirnya gak puasa pergi umroh atau haji gak bisa lagi tawaf dengan kakinya sendiri akhirnya pakai kursi roda coba pakai logika syariah dengan kondisi kayak begini karena ulahnya sendiri ya di luar memang ada pahala khusus tapi Nabi itu sudah sampaikan sholatnya orang berdiri sempurna sholatnya orang duduk tetap tetap tanpa kita apa namanya meng-underestimate orang yang gak bisa duduk bukan itu poinnya ini kita bicara ilustrasi fiktifnya ala-ala kita itu maksudnya karena ibadah yang kita kerjakan ini berusaha butuh fisik yang kuat makanya kita perlu jaga badan jaga kesehatan bahkan dipuji sama Rasulullah ya Allah mencintai lebih menyukai mu'min yang kuat daripada mu'min yang lemah kuat itu kan termasuk babnya sehat juga kan ya sekarang itu saya lihat orang tua sudah ngelosin anaknya makan ini itu segala macam kasihan nanti mereka karena kebiasaan itu nanti akan diturunkan kepada anaknya anaknya mereka orang tua gak pernah nyontohkan makan sehat orang tua gak pernah contohkan makan buah saban hari nasi goreng ini itu segala macam itu deh contoh soalnya anak orang tua gak ngajarkan olahraga gak ngajarin bangun malam gak ngajarkan hidup sehat yaudah kan direkam semua puk sama mereka gitu sayang generasi ke depan bahasanya itu jadi generasi kerupuk atau generasi stroberi makanya jadi tugas kita bersama lah ya maka kayak di sekolah anak saya itu awalnya ide dari saya saya bilang awalnya buat guru jadi guru-gurunya itu dikasih rimpang-rimpang kita bikinkan rimpang gitu kan jadi dibikin dibeliin tumblr jadi mereka tiap hari itu disuguhin rimpang-rimpang biar ya kalau minum tiap hari itu saya sangat yakin akan ada manfaat buat mereka itu jadi dibikinin jahe kunyi seri gitu kita sederhana aja bentuk cintanya kita pada mereka guru-guru gitu terus akhirnya berkembang malah dibikinkan tumblr bukan tumblr dispenser jadi setiap hari disitu ada dispenser isinya rimpang-rimpangan itu orang tua yang jemput anak-anak pun boleh minum free gitu masjid ini masjid ini juga mudah-mudahan ada dibikinkan anu pas lagi rame-rame orang sholat jumat segala macem gampang kan murah meriah ya tadi saya dengar beliau menginisiasi apa sedekah air pakai truk-truk gitu kan saya kira mungkin kalau kita kenalkan lagi itu ke mereka tuh Masya Allah ya modal-modal kalau males ngerebusnya diimpus ajalah diimpus maksudnya ini air masukin rimpang-rimpangnya tunggu berapa jam dah terextrak dia disitu kalau mau males ngerebusnya tapi kan seru itu ada hal-hal baru yang kita kerjakan dalam bentuk amal solehnya kita gitu kan atau hari-hari jumat misalkan gitu ada dispenser-dispenser air madu misalkan gitu kan kayaknya banyak tuh jadi akhirnya orang mulai lidahnya itu sudah mulai kembali ke lidah asal nah gitu jadi apalagi itu dikerjakan di masjid nah itu kan seru ya seperti itu baik Masya Allah udah jam 11 tanpa kita ya sadari-sadari sih cuman kita harus sadari kalau asal-asal tidur saya kira mungkin ini bisa sampaikan ada gak ada tanya jawab kan oh ada saya biasanya kalau tanya jawab kalau bisa pakai kertas aja kalau bisa tapi kalau gak ada kertas ya ya udah gak apa-apa lah langsung aja mungkin 1, 2, 3 pertanyaan boleh Emosi-emosi itu sangat menarik sebagai kebahagiaan fisik Ini sedikit hubungan aduk saya Apa hubungannya saya dulu semangat-semangat Dari jauh semangat Apakah dendam yang menolong itu juga bisa menyebabkan Terus Terus juga menghilangkan paura Itu adalah satu Terima kasih Waalaikumsalam Jadi premis yang tadi saya sampaikan kan Anubu Bahwa racun emosi itu Itu kan lebih jahat daripada racun fisik Itu premisnya Maka semua racun-racun emosi itu Ketika di labelisasi pada sesuatu Maka dia akan berefek yang tidak baik pada itu tadi Maka tadi yang saya sampaikan tadi itu kan Nabi itu mengajarkan pada kita untuk beristighfar minta ampun pada tiga hal Atas semua kalimat buruk yang pernah kita ucapkan pada diri kita Keluarga kita dan harta kita Itu tadi Nah contoh mungkin begini Paling gampang itu apa ya Apa ya Madu Madu Kalau anda baca datanya Dengan catatan tidak berlebihan juga ya Nggak ada ceritanya orang kena diabetes gara-gara minum madu Nggak ada Justru malah diabetes itu Atau madu itu justru malah sangat baik untuk Orang diabetes sebenarnya aslinya Ya Tapi ketika orang itu katakanlah ini depan saya ini ada madu nih Belum minum madu Pikirannya dia Emosinya dia Sudah mencurigai Sudah menyatakan Dan membenarkan bahwa madu itu bisa bikin naik gula darah saya Terus gitu Maka Racunnya tadi itu masuk disini Sehingga ininya Madunya tadi yang harusnya Nggak sampai sebegitu efeknya Justru malah dirasakan sama dia tubuhnya menyerap Emosi Atau racun emosi tadi itu Seperti itulah Dan itu berlaku pada banyak hal sebenarnya Bukan hanya pada itu Contoh madu paling gampang Ya Sehingga Ketika Dia makan itu Dia makan sekaligus Makanan emosi yang sudah dia Gitu lah kurang lebih Aslinya tuh Kan Quran sudah bilang kan Makanlah kata Quran Kata Allah Halal Baik Kurinya tinggi segala macem Tapi justru malah Kecurigaannya kita Ya Buruk sangkanya kita pada emping itu Jauh lebih besar daripada satu keping-emping itu sendiri gitu Betul lah Dan itu saya buktikan pada beberapa orang Akhirnya mereka sudah ikhlas Subhanallah saya punya Lagi-lagi guru lah ya Subhanallah ya Mau gak wajah ke beliau Coba lagi Ini gak usah dicontoh ya Bagaimana beliau mendidik jiwa beliau itu ya Supaya Lagi kan asam murad Nggak tanggung-tanggung kadar asam murad Sampai Tiga belas apa gitu Asam murad itu Lagi begitu Nggak ada sakit-sakitnya itu Dia biasa aja Sampai dia bilang Dia bilang Saya aja ngomong tuh kaki Lagi bengkak-bengkak itu Janganlah baper-baper gitu Dia bilang Biasa ajalah gitu Kalau makan sedikit aja Kamu langsung bereaksi Begitu kayak Dia bicara gitu kan Ah dia pergi Suatu tempat lah gitu kan Di sana makan apa Makan sate kambing Sama makan durian Nggak ada sakit sama sekali Nah gitu lah Jadi Ya ini memang tidak akan bisa Dinerilisata Enggak Cuma maksud saya itu Tiap orang itu punya Ya punya potensi Untuk melemparkan Kecurigaan gitu lah Sehingga Sayur ini Macam-macam lah gitu kan Dosa jauh-jauh deh bu Zaman sekarang ini Coba lihat Anda lihat nggak Saking modernnya orang Minum Wedang-wedang Jahe Kunyit Itu ketakutan loh Nanti masuk ginjal lah Apalah Banyak kan begitu kan Akhirnya ya Itu lah yang kita dapat Padahal Zaman dulu ya Mama kita Kita minum aja Ya Nggak berlebihan Secukupnya Nggak ada masalah gitu loh Generasi dulu tuh Ya mereka Apa ya Lebih dekat dengan Makanan-makanan asli Segala macem Tidak ada masalah Kita yang kadang-kadang Jadi kayak Over Thinking Over thinking itu Penyakit nggak Penyakit Over thinking dan Bahasa lainnya tuh Auto protective Itu penyakit itu Hati-hati ya Kalau saya nggak makan Nanti gimana ya Oh gitu Semua dipikirin Nah gitu Jelas bu Apakah Apakah boleh Rimpang-rimpang itu Direbus jadi satu Contoh kayu manis Jahe Sengkeh Kapolaga Lengkuas Prinsipnya boleh Prinsipnya boleh Tapi anda harus Tahu juga Tentang Kerjanya dia Ya Rimpang-rimpang itu tadi Terutama kerja-kerja Yang sifatnya itu Bisa Memberikan efek Yang Nggak menyenangkan Di badan kita Contoh nih Contoh Ini kan disebutkan Ada kayu manis Ada jahe Ada jahe Lengkuas Ya Saya ambil satu contoh Saya menyebutkan kayu manis Kayu manis ini kan Dia punya efek Hipo Glikemi Dia bisa menurunkan gula Ya Jadi ketika orang minum Wedang kayak begini Dalam kondisi Kadar gulanya yang Nggak terlalu tinggi Dan Cenderung mau turun Gara-gara belum makan Keliengan dia Itu maksudnya Sehingga solusinya Gimana Yang kira-kira Bisa bikin Keliengan itu Dikurangi aja Tapi yang bisa bikin Hangat tubuh Itu dibanyakin Jadi kan ada Kayu manis Jahe Cengkeh Kapulaga Misalkan gitu Maka kayu manisnya Nggak usah banyak-banyak Banyakin yang lainnya aja Itu misalkan Atau juga ada orang Yang misalkan Dok Kalau saya minum seledri Seledri itu kan bagus tuh Dijus apa segala macam Atau dimakan Tapi kalau memang orang yang cenderung Misalkan nggak kuat Tekanan darah Ya karena seledri itu kan Kemampuan dia nurunkan Tekanan darah Kencang banget Habis minum itu Kelingan bahkan pingsan Ada orang yang begitu Jadi kita harus ngerti Gitu kan Jadi Dari mana bisa tahu ya Belajar Baca segala macam Tanya juga bisa Ya Jadi apakah dia akan berubah Kasiatnya ya Enggak Cuman efeknya nanti akan Gitu Paling aman Nah ini resep paling aman Kalau anda bikin rimpang Carilah semua rimpang Yang sifatnya panas hangat Dah aman Kalau jadi misalkan ini Misalkan bapak ibu-ibu sekalian Atau bapak ibu bikin Rimpang Atau wedang lah Atau mungkin Gitu lah Yang isinya tuh Misalkan ada kunyit Ada Apa nih Kunyit Kencur Kencur tapi panas Ada kunyit Kencur Jahe lengkuas Atau mungkin serai Nah disitu tuh Dominasinya nanti Yang panas-panasnya aja Yang pedes Jahe kan pedes Kencur kan pedes Serai kan pedes Nah itu Jadi kunyitnya Enggak usah banyak-banyak Itu paling aman tuh Kalau enggak tahu ilmunya Ya Sehingga nanti Habis minum itu Enggak keliengan Seperti itu Di medsos ada seminar Titik-titik-titik Enggak usah saya sebutkan lah Imponya untuk menghilangkan Anxiety Kecemasan dengan mengikuti Berbagai tahapan Atau beberapa tahapan Menurut pendapat bapak gimana Enggak tahu saya Karena enggak ngerti apa Itunya Ilmunya kayak apa Cuman Saya cuman Mengomentari dari sisi tadi aja Kalau dari sisi syariat Anda bisa dapatkan Ambil yang dari sisi syariat saja Lebih aman Buat iman Sebab zaman sekarang ini Hati-hati Nyari ilmu Ya Kadang-kadang Sanat ilmunya Enggak jelas Karena zaman sekarang ini Kita belajar sesuatu tuh Kita Enggak tahu siapa gurunya Tapi cuman ingat Dimana sekolahnya Anda saya bahkan Enggak ingat Guru SD kita Siapa kita enggak ingat Sebagian besar SMP enggak ingat SMA Kuliah apalagi enggak ingat Tapi kalau ditanya Lulusan mana Tahu kita Padahal zaman dulu Enggak gitu konsepnya Zaman dulu konsepnya Dengan siapa dia belajar Gurunya siapa Jadi sanat ilmunya tuh jelas Nah gitu loh Jadi kalau sekarang kan Sekolahnya yang diangkat Bukan Gurunya Ya Makanya kalau sudah Ngerti ilmunya Ilmu sanat itu Ambil sanat itu Si pulan 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 gitu Jelas nih Akidahnya jelas Apa jelas Segala macem Bukan cuman sekedar Dimana sekolahnya Begitu Ada lagi Ya Boleh boleh Doktor Doktor saya minum rimpang Jahe kunyit serai Kayu manis Apakah ada batasan Batu Atau Apa boleh terus-menerus Dikonsumsi Dalam jauh waktu Lama Kalau saran saya sih Kalau saran saya Diubah-ubah aja isinya Ya misalkan hari ini Jahe kunyit serai Besok apalagi Besok apalagi Dalam jumlah yang tidak banyak Insya Allah aman Ya Dalam jumlah tidak berlebihan Ya Insya Allah aman Karena Ya insya Allah Mereka-mereka ini pun Anda tidak konsumsi pun Anda konsumsi secara tidak langsung Dalam bentuk kuah lauk Iya kan Kuah lauk Kuah lauk itu kan isinya itu kan Jahe kunyit Gitu loh Jadi Jangan kita pula takut dengan ini Kok ya Kayak misalkan apa ya Pindang Gitu kan Pindang itu kan isinya ini kan Jahe kunyit lengkuas Gitu-gitu loh Ya Karena ini Dilebelisasi seperti obat Makanya kita ketakutan Harus dosis berapa Dosis berapa Aslinya itu Kalau dalam jumlah yang Seperti kita bikin lau-lau Itu aja lah Aman insya Allah Gak terlalu berlebihan Gak terlalu banyak Tapi saran saya Dari itu Diubah-ubah aja Anunya Apa namanya Isinya Ya Seperti itu Apakah ada ikhtiar khusus Mengurangi atau memutus Penyakit keturunan Ya Seperti itu Dicari dulu sebabnya Ya Ya Sebabnya dicari dulu Dan biasanya sebabnya itu Pasti ada kaitan dengan urusan Tadi Cinta Kasih sayang Penghargaan Biasanya ada Nah itu diputuskan dulu itu Atau kalau enggak Dicari solusinya apa Contoh mungkin begini Ada seorang anak Yang dia kena penyakit Ya Ini pernah saya temukan juga Kemudian Setelah ditelusurin Ternyata memang ada urusan Dengan masalah Kutang pengasuhan segala macem Dalam versi apa yang saya pahami sih ya Saya bilang Kalau itu enggak diselesaikan Ini akan Berat dan lama Memperbaiki ini Maka pertanyaannya bagaimana caranya Ya maafkan orang tuamu Itu Maafkan kurangnya dia Kekurangannya mereka Kelemahannya mereka Segala yang Menjadi beban dalam dirimu itu Yang kamu merasa defisit disitu Maafkan dan minta semua orang Untuk menggantinya Itu dulu saya bilang Jadi kalau Masuk kerana tentang penyakit Keturunan Versi Emosi ini Bapak-Ibu gini lah Nanti kalau anda Mau Riset sederhana ya Lihat Satu keluarga Dua tiga generasi di atasnya Itu kena jantung semua Dua tiga generasi di atasnya Jantung juga Itu pasti ada Similaritynya itu Emosinya itu Coba aja lihat Pasti ada Pasti anda ketemu nanti Kenapa? Orang tua itu Bukan cuma mewariskan Hidung, mata, telinga Bukan Emosi juga mereka wariskan kan Gen itu Nah Gen yang kaitannya dengan jantung Itu nanti apa? Emosinya Gen yang kaitannya Tiga, dua generasi Oh kami dari zaman dulu tuh Kita diabetes terus nih Gitu kan Atau lebih parah lagi Menurut saya bilang menjadi Kanker gitu kan Ada kayak begitu Ya Mari lihat Pasti ada satu benang merah disitu Nah Mutusinnya disitu Mutusinnya dengan cara apa? Agama Gak ada yang lain Agama Ya Makanya kalau Bagaimana supaya anak itu Misalkan ya Paham Tentang ini semua Ya ajarkan dia agama Nah Bapak ibunya gak tau agama Atau gak paham Tau dalam agama Ya masukkan ke sol agama Tapi tetap Jadilah orang tua Buat dia yang Kekasih sayangan dulu Misalkan Tidak dia dapatkan Atau kurang dia dapatkan Itu diberikan lagi sekarang Mungkin dalam bentuk pelukan Ciuman Atau apalah perhatian Gitu loh Ya seperti itu Apalagi kalau mungkin Anak laki-laki Atau anak perempuan Misalkan gitu kan Itu Orang tua itu Harus menjadi orang Yang terdekatnya dia Jadi kalau dia Misalkan Anak itu SMA lulus nih Misalkan Terus dia ngomong sama Bapak ibunya Pak bu Atau umi Abi Saya pengen nikah Dia bilang Itu keren Keren bukan Saya ngomong Bab nikahnya Itu seserahlah ya Tapi dia mau ngomong Itu ke orang tua Berarti orang tua itu Dekat sama dia Dia berani ngomong hal yang Private sekali Gitu loh Ya Itu bagus Suami saya suka Olahraga ekstrim Seperti lari maraton Dan triathlon Apakah ada nutrisi khusus Untuk mengembalikan Kondisi setelah olahraga Ekstrim Tadi Kelapa apa Salah macam Telur itu Minimalnya kelapa Kelapa Kasih madu Suluh makan gurma Kasih telur Ya Seperti itu Untuk nyari sendi Saya sering melihat Di online Minum susu Etawa Apakah anjuran saya Enggak Itu banyak iklan Yang Pakai-pakai saya itu Enggak ada Tidak ada yang benar Satupun Yang Bahkan yang terakhir itu Yang enggak parah Untuk urusan sendi Itu ada produk Saya enggak usah sebut Produknya apa Sampai saya klarifikasi Di IG saya pin Menjadi Itu produknya Bukan produk lokal itu Seperti pakai agensi Di Indonesia Agak-agak kurang ajar itu Ya Bagaimana Macam-macam putus Saya dipakai Bahkan yang terakhir Portcase saya itu Dipakai juga tuh Enggak ada Saya udah klarifikasi itu Di Youtube Sudah di IG sudah Ya Kalau Anda mau Apa Lihat Di Youtube-nya Enggak macam ada Kalau toko ya itu JSR Store itu Tokonya saya itu Hanya itu doang Lain enggak ada Dan tidak ada promo Produk apapun Ya Seperti itu Kalau saran saya Untuk nyari sendi Apa Anu Kaldu Bone broth Bone broth Kaldu tulang itu loh Itu coba Diminum rutin Ya Yang jual Yang jual apa namanya Yang jual online Ada banyak kok Bone broth Kaldu tulang Tapi yang organik Kayak gabus Apa segala macam Tuh ada tuh Atau kaldu tulang Itu juga bisa Kemudian ada Apa lagi ya Beberapa kayak Apa ya Ini bisa nih Kapsul ekstrak Ikan gabus Atau kalau enggak Enggak punya ekstraknya Makan ikan gabusnya Ya Itu juga album ini Juga bagus Buat sendi Tulang Dalam macam Ya Atau kalau enggak Ini juga bisa Pakai gamat Ini gamat Nanti kalau mau ambil Ambil aja Di depan Ini semua free Yang tadi Bapak dapat hadiah Ambil aja Ini semua buat Ini pun kalau mau ambil aja Ini juga Ini Ini enggak dijual Cuma saya di rumah banyak Biasanya saya pakai Buat flu Ya Ora flu Supaya Jangan flu Ora flu Ini yang versi anak-anaknya Emang enggak dijual Kalau enggak ada yang jual Ini juga sama Buat batuk Demam Pilak gitu kan Kalau ini Spirulina Jadi kalau mau ambil Ambil aja Nah kalau ini Kalau salah ada yang jual Di depan Kalau ini sebenarnya Isinya Enzim gitu lah Yang kita campur Dengan apa Bayu manis Seri ketumbar Biasanya saya pakainya Ini untuk buat orang Yang masalah pencernaan Lambu Nih Nanti mau ambil Ambil aja disini Disini ngambil Disana Kalau di luar Bayar Gitu ya Cukup Saya kira mungkin Sudah hampir setengah 12 Masya Allah Hampir 2 jam setengah Kita disini Nanti kapan-kapan Kita sambung lagi Mudah-mudahan Bermanfaat Dan mudah-mudahan Ada banyak gerai-gerai Sehat Minuman sehat Pangan sehat Disini Yang bisa dinikmati Jamaah masjid Dan kita semua Saya kira mungkin ini Bisa sampaikan Segala kebaikan Dan keberan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Segala kesalahan Kekurangan Dari saya pribadi Kita tutup Majlis kita ini Dengan doa Kapolul Majlis Subhanahu wa ta'ala Bihamdika Asyadu'ala Ilahi Astaghfirullah Wattubulaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh